Intro Sahabat hikmah mengubah perilaku kejahatan yang berlumur dosa menuju ke jalan yang diridui Allah SWT pastilah penuh dengan perjuangan. Seperti kisah seorang penjual ikan asin yang mendapatkan hidayah ini. Ia taubat dan meninggalkan profesi lamanya sebagai pelaku kejahatan. Pak Syahroni namanya, sudah tujuh tahun ia menjual ikan asin buatannya sendiri. Pria berusia 65 tahun ini biasa berjualan keliling di wilayah desa Kerangsatria sampai ke wilayah Gabus. Namun siapa sangka ternyata Pak Roni memiliki masa lalu yang kelam. Dulu bapak merupakan pelaku kejahatan Bacing Loncat. Ya awal-awalnya sebelum mencari ikan memang tadinya masih bujang saya itu jadi Bacing Loncat Pak. Di jalan cacing sana. Ya hampir 10 tahunan saya main di situ. Semenjak tahun 1971, Pak Roni sudah menggeluti profesi sebagai Bacing Loncat. Bersama teman-temannya, bapak biasanya mencuri muatan ketika mobil atau truk sedang dalam perjalanan. Keributan dan kejar-kejaran dengan sopir dan polisi sudah menjadi hal dumrah yang dialami oleh Pak Roni. Pengalaman buruk, silih berganti datang saat masih bergelut di dunia hitam. Pak Roni pernah merasakan dinginnya sel penjara selama 8 tahun lamanya. Kalau masyarakat enggak, Pak. Tapi kalau pengemudi ya sering tentangan pengemudi itu. Ya ribut begitu saja. Ya karena kan kita merampas bareng dia. Perjalanan sebagai Bacing Loncat akhirnya terhenti. Tahun 1989, Pak Roni memutuskan untuk taubat dan berhenti dari pekerjaan lamanya. Berkat peran sang ibundalah yang membuat keyakinan Pak Roni semakin bulat untuk tidak lagi melakukan tindakan kriminal. Walaupun ibunda Pak Roni sudah wafat, namun pesan dan nasihat dari sang ibunda masih selalu diingat oleh Pak Roni. Insabnya saya karena tertekan dari orang tua, Pak. Jadi orang tua itu sudah ada omongan, kalau saya masih ngelakonin jalanin itu, jangan matinya hidupnya itu udah enggak pengen dilihat saya. Nah disitulah saya berubah. Insabnya saya, jadi orang tua mengucapkan berkali-kali seperti itu setelah habis sholat, itu saya berubah pikiran. Saat memutuskan untuk berhenti, Pak Roni sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini berimbas dengan tidak adanya penghasilan yang Bapak dapat. Sehingga ia sering menahan lapar, karena tidak mempunyai uang untuk sekedar membeli nasi untuk dimakan. Jadi begini, pada waktu itu jaman waktu saya baru insab, kan memang jaman susah, Pak. Ya enggak makannya, enggak makan terus-terusan, jadi pagi makan, sore enggak. Di saat kondisi serba kesulitan dan tidak mempunyai penghasilan, cobaan dan rayuan datang untuk menggoyahkan iman Pak Roni. Ada saja teman-teman Pak Roni yang mengajaknya kembali menjadi bajing loncat. Sempat tergoda, namun ia teringat janji dengan almarhumah ibunya untuk tidak kembali ke lembah hitam. Sempat ada perubahan pikiran. Perubah pikirannya lagi ya seperti teman lah datang lagi anak buah. Cuma sempat jalan, sempat jalan sampai tengah jalan ingat orang tua ucapannya balik lagi pulang. Jadi enggak terjadi lulus saya balik ke lembah hitam lagi. Walaupun dikenal sebagai mantan pelaku kriminal, namun alhamdulillah ada yang menerima Pak Roni apa adanya. Salah satunya istri Pak Roni yang bernama Ibu Jami. Sudah 19 tahun lamanya Ibu Jami menemani Pak Roni dalam keadaan suka maupun duka. Perhatian dan kasih sayang yang diberikan Pak Roni membuat Ibu Jami tetap setia sampai saat ini. Ya sikap dia berubah, udah berubah sama saya gitu. Karena dia baik sama saya. Jadinya saya ya suka sama dia. Bersama istrinya Pak Roni mulai membuat ikan asin kering. Ikan yang dipakai merupakan ikan yang berasal dari sungai maupun rawa. Seperti ikan gabus, ikan sepat dan ikan betok. Biasanya Bapak menggunakan jaring angkut atau dikenal dengan nama anco untuk menangkap ikan. Ya kadang-kadang ya dapetnya gak banyak juga sih Pak, dapet-medapet. Cuman kalau untuk kita jual kurang. Jadi besok lagi mancing lagi gitu. Untuk membuat ikan asin, pertama cuci dan bersihkan ikan dari lumpur yang menempel. Selanjutnya dibelah dan diberikan garam secukupnya. Aduk hingga semua rata. Proses berikutnya, jemur di bawah sinar matahari. Untuk proses pengeringan dibutuhkan waktu hingga satu hari sampai benar-benar mengering. Terakhir, tinggal masukkan ikan asin ke dalam plastik dan siap untuk dicual. Dengan sepeda tuanya, Pak Rony berkeliling menjual ikan asin. Berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Masa lalu sebagai mantan pelaku kriminal, ternyata ada saja orang yang takut dan khawatir. Terkadang hinaan bahkan cibiran datang kepada Bapak. Namun semua tak pernah Bapak hiraukan. Ia pun tak pernah menaruh dendam dan marah kepada mereka. Karena niatnya hijrah dan taubat hanya kepada Allah Ta'ala. Apa mantan kreman ya? Iya. Ih, takut. Seperti ejekan. Apa saja yang dipegang. Segala, nganunikan asin lah, apalah, seperti itu. Ya orang lain mau mengomong begitu, saya nggak ambil pusing. Ya tiba-tiba bahasanya dia bicara. Yang ngerasain kan kita, kepala rumah tangga. Gimana caranya supaya nyukupin keluarga. Tidak hanya Pak Rony, istrinya Ibu Jami pun ikut terkena getahnya. Banyak yang mencibir dan mempertanyakan keputusan Ibu Jami untuk menikah dengan mantan pelaku kriminal. Namun Ibu Jami hanya bisa bersabar dan meyakini keputusan hidup bersama Pak Rony merupakan keputusan yang tepat. Saya masabar aja, banyak emang yang gina. Katanya Pak Jami mau aja sama Bang Rony, bekas orang bader kayak gitu. Tadinya bekas orang tukang kawin, tukang bader, bajingan. Dan kata saya, ya kita sabar aja insya Allah masa kita begini seterusnya. Tidak hanya Pak Rony yang mencari nafkah, Ibu Jami pun ikut membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Setiap harinya Ibu Jami membuka lapak gado-gado di depan halaman rumahnya. Alhamdulillah, keuntungan dari mencual gado-gado cukup membantu perekonomian keluarga. Apalagi ditambah usaha ikan asin yang semakin berkembang. Ya Alhamdulillah, ya kalau saya kaji sekarang, malah kekurangan bahan. Daripada, jadi orang banyak yang pada nunggu ikan asin kering, daripada enggak ada gitu. Sahabat, walaupun masa lalu Pak Rony terbilang kelam, namun hal ini malah menjadikan Pak Rony lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesibuk dan sesulit apapun, ia selalu ibadah sholat lima waktu, serta berdoa memohon ampunan atas dosa-dosa yang dulu pernah ia lakukan. Hanya kepada Allah ia meminta agar diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Serta kebahagiaan dan kesehatan bagi istri dan anak-anaknya. Ya, harapan saya mah, saya semoga biar sehat, keluarga semoga biar sehat. Biar bisa bantu orang yang saya alamin dulu saya kekurangan makan. Maupun penghasilan sedikit, ya istri memang saya udah pelajarin, tolong bantu. Kalau orang yang perlu, kalau memang ada, itu apa kayak kasih. Sahabat nikmah setiap kali waktu berlalu dan tahun berganti. Yang terbaik adalah bagaimana kita bermuhasabah telah kita kemanakan waktu yang telah kita habiskan itu. Nabi SAW dalam hadis Riwayat Termizi menyebutkan bahwa pada hari kiamat nanti, dua kaki seorang hamba tidak akan bisa bergerak sampai dia ditanya lima hal dalam hidupnya. Dia ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan. Begitu juga bagaimana dia melalui masa mudanya. Selanjutnya ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia menghabiskannya. Juga bagaimana dia mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia peroleh. Artinya, segala sesuatu pemberian Allah SWT berupa waktu, harta, dan ilmu pengetahuan, semuanya akan diminta pertanggung jawaban. Inilah yang harus selalu menjadi pertimbangan kita ketika melakukan apapun di dunia ini.